belum dibangun belum dibangun hancur pula rokok so dobel medan polonia medan baru, medan petisah dan medan selayang bang haji sekarang kita di tengah ayo teman siapa ada luar yang tunjuk tangan iya ternak telur kenapa kenapa iya kalau beras aja masih jalannya broncal masih aman kalau telur pecah paling kasihan itu kalau punya peternakan telur jalannya rusak wajah halo warga provinsi sumatera utara pemilu serentak sebentar lagi jangan lupa datang ke TPS hari Rabu 14 Februari 2024 anda akan diberikan 5 surat suara dengan warna yang berbeda pilih surat suara yang berwarna biru untuk DPRD provinsi DAPI provinsi sumatera utara 2 lalu pilih partai nasdem dan coblos nomor urut 3 dokter seli gustika zaman ingat pilih partai nasdem dan coblos nomor urut 3 dokter seli gustika zaman jangan lupa kita coblos nomor 1 amin presidennya Pak Ani amin jangan lupa nomor 1 amin presidennya Pak Ani amin amin ya kita kasih tempat tangan yang beri ya sekali lagi matang seli wow Alhamdulillah ya sudah ada dokter kita sekali lagi selamat datang buat dokter seli cantik mudah-mudahan dokter seli terpilih mencari jawaban awal terlegis latif dan sesuai dengan motonya yaitu gak perlu banyak janji ya dokter ya ingat sehat ingat dokter seli seli ingat sehat ingat sehat ingat ingat sehat ingat dokter ingat sehat ingat mati yang lebih terasa dapat sempatnya nanti dokter ya sekali lagi selamat datang dokter seli ya inilah anggota lagi sakit kita anggota lagi sakit di PRD Provinsi Sumatera Utara dalam keinginan 2 ya abu ya gak perlu muluk-muluk dokter saya dibilang gak perlu banyak janji yang penting memberi kesehatan buat seluruh masyarakat doson di korang di rumah 7 siap bu? siap buku seli? siap alhamdulillah dokter seli kembali kita ulangi ya bu ya dokter seli silahkan duduk silahkan duduk Medan Maimun Medan Polonia Medan Baru Medan Petisah dan Medan Selayang Pak Haji sekarang kita di tengah kita ayo teman siap ada luar yang tunjuk tangan iya Alhamdulillah saya bersyukur pada hari ini bisa kembali ke Lampung dan kali ini bisa sampai ke Lampung Timur perjalanan alhamdulillah lancar mau rati gronjal nih rati gronjal Bapak Ibu terus deh oke kau Mbak Nuni nanti kau aspal bareng tuntas perlu dituntasnya buatan? perlu ibu sekalian insyaallah perubahan yang kita ikhtiarkan adalah perubahan yang membuat hidup kita menjadi lebih baik ibu bapak semua banyak yang tani enggak disini bapak bertani buatan? ngacung kang tani ngacung malah kabel tani kata ini kabel tani kabel tani kini kubuk gampang nipuk rekod susah susah apa gampang kubuk susah kalau diteruskan susahnya mau enggak? jadi perlunya apa? perlunya apa? insyaallah nanti kita buat kubuknya gampang mudah dapatnya kapan saja bisa dapatnya kalau bapak ibu beli beras harganya murah atau mahal mahal hanya lagi mau diteruskan enggak mahalnya ini perlunya apa? kenapa kita namakan perubahan? karena kita tidak ingin kesulitan hidup ini berjalan terus pupuknya susah 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 yang subsidi susah beli yang tidak subsidi kemahalan belum tentu ada sementara kalau beli beras harganya murah biaya pendidikan murah insyaallah kita ikhtiarkan menjadi harga kebutuhan pokok murah harganya tetapi petaninya sejahat jadi gini bapak ibu kan banyak tani disini harga gabah itu sering jatuh karena ketika mas mau panen malah impor harga gabahnya murah harga berasnya mahal kalau harga beras mahal uangnya diterima petani insyaallah ini semua ikhlas uang mahal itu sampai ke petani betul tidak masalahnya kita bayar mahal uang tidak sampai ke petani sampainya kemana ada mafianya ada tenggulak macam-macam itu yang akan kita pangkas sama-sama setuju pangkas sama-sama karena itu kita merencanakan membuat yang namanya kontrak pembelian hasil panen di kontrak lima tahun petaninya membuat operasi supaya harga jual gabahnya aman jangan pas mau panen harga gabah jah satu nah itu sudah pernah dikerjakan kami waktu di Jakarta bertugas sebagai gubernur DKI Jakarta tidak punya sawah supaya kebutuhan berasnya aman kita buat kontrak kontraknya dengan siapa gapokkan gapokkan setelah ini gapokkan gapokkan ini kontrak lima tahun ada harga minimal harga maksimal apa yang terjadi petaninya tenang kami pembeli juga tenang yang pembeli harganya lebih kurah yang petani harganya lebih mahal jadi sama-sama untung memotong semua mata rantai yang ada di tengahnya insyaallah nanti perubahan kita lakukan itu di Lampung juga sempat terkenal karena jalan-jalan di Lampung jalan-jalan gimana bu hancur hancur atau belum dibangun hancur belum dibangun hancur pula kosor dobel kita ingin jalan-jalan tol dibangun tapi jalan yang nontol jangan dilupakan betul jalan-jalan tol gak apa-apa tapi jalan asfal kok dilupakan lo rakyat lewat naiknya lewat mana coba lewat jalan yang nontol yang motor yang naik sepeda betul tidak jalan-jalan itu dibangun insyaallah kalau jalan itu dibangun maka hasil pertanian bisa sampai ke kota dengan baik kalau jalan rusak itu yang paling menderita itu orang yang kerjanya apa selain tani apalagi ternak telur kenapa kenapa iya kalau beras aja masih jalannya broncal masih aman kalau telur pecah paling kasihan itu kalau punya petenakan telur jalannya rusak wah dia terkosok dia produksi 100 misalnya nih ngirim 100 kilo sampai pasar yang utuh tinggal separuh tinggal 60% yang 40% rusak pecah itu sebabnya kenapa jalan-jalan yang rusak itu mengandung perekono karena barang-barangnya rusak nih jualan tomat lewat jalan yang rusak gimana tomatnya bonyok-bonyok enggak betul enggak tomat kalau wortel masih aman tapi kalau tomat monyok jadi sama yang jeruk juga begitu banyak sekali produk-produk pertanian itu tidak layak untuk dijual karena jalanan rusak jadi bukan cuma badan kita aja yang kalau lewat jalan-jalan itu mulas nah insyaallah ini semua yang kita perbaiki tapi bagi sekalian untuk memperbaiki itu perlu perubahan perlu perubahan untuk perubahan perlu kewenakan kalau ibu husnini ini bununi ini tidak menjadi bupati maka bununi ini cuma bisa ngomong aja harus ada jalan asfal harus cuma bisa ngomong tapi kalau punya kewenangan sebagai bupati bisa membuat kebi jangan pakai tanda tangan langsung dibangun asfalnya langsung jadi jalannya di sini Lampung Timur terbangun jalannya lewat apa kewenangan yang ada di tangan bupati bununi betul tidak sama di pemerintah pusat juga begitu kalau ingin pupuknya bisa murah tersedia harus ada perubahan kebijakan pakai kewenangan begitu kewenangan bisa insyaallah ini persis bulan depan 14 Februari bulan depan waktunya cuma 6 jam jam 7 pagi sampai jam 1 siang panjang dengan punya kesempatan mau pilih yang meneruskan atau pilih yang melakukan perubahan ini yang mana perubahan perubahan nomornya berapa nomornya berapa angkat tangannya berapa perubahan nomor jadi insyaallah 14 Februari menjadi hari perubahan Indonesia nah sesudah itu mudah-mudahan insyaallah nanti jalan-jalan di Lampung bisa dibangun dengan baik pupuknya tersedia harga gabahnya terjangkau nanti petaninya bisa nabung hari ini jadi petani bisa nabung atau tekor tekor sudah tekor punya utangnya sedikit tetap banyak kalau misalnya nabung malah hutang itu harus diperlukan atau diubah nah yang begini-begini insyaallah kita ubah nantinya baik-baikin sekalian sekali lagi saya bersyukur bisa sampai di sini dan saya secara khusus ingin menyampaikan kepada semua rasa syukur Alhamdulillah bahwa kita bersama-sama hadir dalam sebuah kegiatan haul yang insyaallah kita bisa mengambil hikmah dari perjalanan hidup ke Haji Maksum dan ke Haji Abdul Khalim mereka adalah pribadi-pribadi yang usianya sudah dicukupkan tapi umurnya panjang usianya sudah selesai tapi umurnya panjang bahkan kita sampai hari ini masih mengirimkan doa masih menteladani itu artinya panjang umur walaupun usianya sudah selesai nah insyaallah kita-kita semua disini nanti bisa bersama-sama mendengarkan manakib menjelaskan riwayat hidup dan mengambil hikmahnya karena kita kenal bahwa K.Maksum dan K.A.B. Halim semasa hidupnya mewakafkan untuk umat mewakafkan untuk bangsa karena itu tidak aneh bila hari ini ribuan datang untuk mengirimkan doa kepadanya Halo warga Provinsi Sumatera Utara pemilu serentak sebentar lagi jangan lupa datang ke TPS hari Rabu 14 Februari 2024 Anda akan diberikan 5 surat suara dengan warna yang berbeda pilih surat suara yang berwarna biru untuk DPRD Provinsi DPR Provinsi Sumatera Utara 2 lalu pilih Partai Nasdem dan copros nomor urut 3 Dr. Selly Gustika Zaman ingat pilih Partai Nasdem dan copros nomor urut 3 Dr. Selly Gustika Zaman Halo warga Provinsi Sumatera Utara pemilu serentak sebentar lagi jangan lupa datang ke TPS hari Rabu 14 Februari 2024 Anda akan diberikan 5 surat suara dengan warna yang berbeda pilih surat suara yang berwarna biru untuk DPRD Provinsi DPR Provinsi Sumatera Utara 2 lalu pilih Partai Nasdem dan copros nomor urut 3 Dr. Selly Gustika Zaman ingat pilih Partai Nasdem dan copros nomor urut 3 Dr. Selly Gustika Zaman DPR Selly Gustika Zaman